ingat jangan lupa sebelum nonton like subscribe dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah lokasi Tilawat Gede Keramat Biang Desa ini ini sudah ini persipangannya sebelah sini itu hehehe dan itu juga nah ini arahnya ke sini ini malah paku jejeruk juga sama ibunya ini hadir ini ini juga ada yang satu rombongan ini pakai mobil ini adalah komplek pesawahan kembang sawah kembang Moloko ini di sungai Moloko ini 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 nampak di jauh sana itu keramat apa ya itu jauh pomi-pomi jen apa ya ini nah ini keramat biangnya sebelah sini nah inilah kita mulai masuk ke keramat ke area keramat biang atau tapi pemakaman umum yang sebelah sini ini masyarakat juga sudah mulai berduyun-duyun ada yang lewat solokan ini di area pesawahannya juga sih ini juga dari Kuta Agung katanya ada orang sini hadir juga 12 ruah tahun cek atau pada tanggal tanggal 5 Maret 2023 ini adalah acara hari apa acara ngeruah gen atau acara tilawat bulan ruah di keramat biang Desa Bolang ini persiapan ini persiapan secara itu oh itu ternyata saya nampak Bapak daman itu termasuk termasuk leluhur kecamatan itu dia itu kecamatan dari leluhur nah ini salah satu khas dalam upacara adati keramat biang ini konon mitosnya itu kalau perempuan itu tidak tidak ada dalam lingkaran katanya tetapi di luar karena ini keramatnya bernama keramat biang artinya ibu jadi ibu itu di sebelah luar ini ini mitosnya katanya begitu ibu parwati ya itu katanya begitu umi uang deis di sholo nah ini katanya dari sholo ini kata pakades umi parwati ini salah satu khas yang di daerah Bolang itu biasanya masyarakat peserta acara adat itu membawa berkat biasa aja itu biasa untuk para tamu ini untuk dibagikan ini jadi kalau tamu hadir ke acara adat di Bolang ini biasanya nantinya dikasih berkat ini karena saya juga tamu saya juga berharap dapat berkat ini pasti ini papunya ini selamat menikmati Alhamdulillah. 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 karena anugmantaknus tersalah tetua terdosa melu ngalaman melu ngerasakan turunnya azab nah turunnya azab maka ayak dina haria tolak bedana untuk nyimpang dina aturan agama hayuk sesarangan dilajinkan gilisan iya khusus nak apun tanya khusus nak kak bapak-bapak pengurus senes nyentil senes dengan ngemutan ngemutan sing terang dina bulan naon kegiatan naon sing terang bulan naon kegiatan naon juga ada sesi tausiyah ini dari tokoh agama dalam acara diluatannya jadi ini menyimpulkan bahwa acara-acara seperti ini juga merupakan salah satu metode siar dalam penyebaran agama islam berkodol juga jenjen naon tapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton